Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya lagi di channel MSU Kurul Petualang di kesempatan ini saya berada di tanaman genjer saya teman teman ya ini genjer ini setelah saya uji coba saya tanam prospeknya bagus ya teman teman ya jadi kalau untuk bisnis mungkin sangat sangat menguntungkan ya teman teman ya kenapa dibilang sangat menguntungkan dia panennya berkali kali teman teman bukan hanya sekali tapi bisa berkali kali teman teman segini dikitnya aja sekali panen itu udah satu ikat lebih satu ikat disini kalau di gede gede di warung apa di tempat penjual sayur itu bisa 5.000 3 ikat gitu kan jadi kalau kita ke jual ke agen mungkin ya 1.100 ikat jadi kita tanam ibaratnya 50 banyaknya seperti ini 50 seperti ini udah bisa 50 ikat sehari teman teman ya kita panen bisa 2 hari sekali gitu ya jadi rencana saya pun akan menanam lebih luas lagi ya teman teman ya doain aja insyaallah saya akan nanam genjar ini lebih luas lagi ini uji coba saya ternyata ya menurut saya menjanjikan menjanjikan dan bisa menghasilkan cuan ya teman teman ya bisa menghasilkan cuan menghasilkan bisnis ya teman teman ya dia tanam sekali panennya berkali kali ini baru saya panen tadi ya ini masih ada lagi sisanya itu tadi masih pendek udah begitu tinggi yang daun mudanya teman teman ya ya nanti saya akan coba tanam lebih banyak lagi lebih luas lagi bagaimana hasilnya mudah mudahan bisa menghasilkan cuan yang untuk tambah tambahan dapur lah teman teman ya tambah tambahan ekonomi dapur gitu nah ini sangat subur teman teman ini paling sekitar berapa pohon ya 1 2 3 4 5 6 7 7 pohon sekali panen itu bisa 1 ikat lebih teman teman ya ya hitung aja lah 1000 kita jual kagen kan 1000 jadi kita tanam 50 seperti ini atau 700 pohon atau 1000 pohon seri tu pohon genjer ya bisa menghasilkan kalau 10 10 10 pohon aja menghasilkan 1 ikat 1000 pohon udah berapa kan gitu kali-kali aja teman teman hitung aja memang 1000 1000 kali berlipat-lipat kan ya bisa 100 ribu bisa 50 ribu per hari kan menambah perekonomian kita ya teman teman ya jadi kalau teman teman ingin nanam genjer ya menurut saya jangan ragu-ragu langsung aja ditanam gitu karena mudah tumbuhnya seperti ini mudah tumbuhnya bisa ditanam dari biji bisa ditanam dari bisa ditanam dari apanya itu teman teman ya dari bunganya langsung itu udah ada bisa berakar bisa ditanam bibitnya langsung pun bisa dia bisa jadi bisa dari 3 3 3 metode ya teman teman ya dari biji dari bunganya itu bisa langsung tumbuh dia sendiri bisa dari anaknya yang udah udah besar di sawah-sawah kita kumpulin langsung kita tanam di lahan yang ingin kita tanam ya teman teman ya ya mungkin sekian dulu video kali ini mudah-mudahan bermapaan mudah-mudahan bisa menambah mendambah daya pikir kita untuk menanam apa yang perlu kita tanam jadi kalau ragu-ragu mau nanam apa ada lahan yang kosong atau lahan yang berair yang kosong ya lebih bagus tanam di enger ya teman teman ya itu menurut saya oke selanjutnya video kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like komen subscribe klik tanda loncengnya tidak tinggalkan video-video saya yang terbaru saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh total mantul mantap betul selamat menikmati abone malam selamat menikmati